Intro 5 Sniper Terhebat Sepanjang Masa Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah, juga tekan bell notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini, dan jangan lupa untuk kasih like video ini. Bagi kamu yang merupakan penikmat film action, film perang, atau suka memainkan game perang, atau mungkin memang suka melihat video bertemakan militer, kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok sniper atau penembak J2. Nah, istilah penembak J2 atau sniper adalah orang yang memiliki keahlian khusus dalam menembak tepat sasaran dari berbagai jarak. Untuk menjadi seorang sniper sangat tidaklah mudah. Selain kamu harus mahir dalam menembak jarak jauh, kamu juga dituntut untuk mampu berkamuflase dengan alam sekitar. Nah, di dunia nyata, dari dulu hingga sekarang, terdapat beberapa nama penembak J2 yang tersohor, bahkan disebut sebagai penembak terbaik di dunia hingga sekarang. Maka dari itu, untuk video kali ini, admin sudah merangkum 5 penembak J2 terhebat sepanjang masa. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 di antaranya. 5. Chris Kyle Yang pertama ini datang dari seorang mantan anggota pasukan khusus US Navy SEAL yang memang mempunyai bakat sebagai penembak J2. Christopher Scott, Chris Kyle, lahir pada 8 April tahun 1974 di Odessa, Texas, Amerika Serikat ini, pernah bertugas militer di Irak pada operasi Iraqi Freedom. Nah, selama penugasannya itu, Chris Kyle berhasil menembak *** sekitar 160 orang musuh menurut hitungan Pentagon. Oleh pihak musuh, rekornya ini membuat Chris Kyle mendapat berbagai julukan seperti The Legend dan The Devil of Ramadi. Karena memang di daerah Ramadi, Irak inilah ia banyak menghabisi lawan. Karena rekornya ini pula, Chris Kyle pada saat itu dihargai 80 ribu USD atau hampir sekitar 1 miliar bagi siapapun yang mampu menembak *** Chris Kyle. Sekitar tahun 2009, Chris Kyle dengan Mac Milan TAC-338-nya ini akhirnya diberhentikan secara terhormat dari Angkatan Laut Amerika Serikat, US Navy. Nah, usai non-aktif dalam kancah militer, Chris menulis buku biografinya yang berjudul American Sniper, yang juga diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Chris Kyle akhirnya meninggal dunia pada 2 Februari tahun 2013 setelah *** oleh Eddie Ray Roth yang merupakan seorang mantan marinir yang menderita gangguan stres pasca trauma. Chris pun selama hidupnya telah dianugerahi berbagai penghargaan, seperti 2 Silver Star, 5 Bronze Star, 1 Navy and Marine Corps Commendation Medal, 2 Navy and Marine Corps Achievement Medals, dan berbagai satuan lain dan penghargaan pribadi. 4. Vasily Zaitsev Pada saat Perang Dunia II, di dalam pertempuran Stalingrad, terdapat seorang sniper yang sangat berpengaruh terhadap kemenangan Soviet. Dia adalah Vasily Griegorovich Zaitsev. Lahir pada 23 Maret tahun 1915 di Yeleninskoye, Rusia, Vasily merupakan seorang sniper Uni Soviet yang berhasil menembak *** sekitar 242 musuh selama pertempuran Stalingrad tahun 1942 hingga 1943. Zaitsev dengan senapan Mosin Nagantnya ini bahkan pernah menembak seorang tentara musuh yang ditunjuk komandannya dari dalam sebuah jendela dalam jarak 800 meter jauhnya. Nah, ternyata kehalian menembak jarak jauhnya ini telah diperoleh Zaitsev semenjak kecil. Zaitsev sering berlatih menembak rusa bersama kakek dan adiknya di pegunungan Ural tempat di mana ia dibesarkan. Bahkan di umur 12 tahun, Zaitsev sudah mampu *** sekor serigala dari jarak jauh. Vasily Zaitsev akhirnya meninggal dunia pada 15 Desember 1991 di umur yang ke-76 tahun di kota Kiev yang pada saat itu masih bagian dari Uni Soviet. Zaitsev meninggal dengan dianugerahi berbagai penghargaan, seperti pahlawan Uni Soviet, Ordo Lenin, Ordo Bendera Merah, Ordo Perang Patriotik, Medali Pertahanan Stalingrad, dan Medali Kemenangan Atas Jerman. 3. Carlos Hathcock Yang satu ini namanya begitu melegenda di dunia penembak J-2. Carlos Norman Hathcock II adalah penembak J-2 Corpse Mariner Amerika Serikat yang bertugas di Parang Vietnam. Carlos lahir pada 20 Mei tahun 1942 di Little Rock, Arkansas, Amerika Serikat. Nah, selama di Perang Vietnam ini, Carlos tercatat berhasil menembak *** 93 orang musuh terkonfirmasi dan diyakini hingga 400 orang tentara Vietcong yang tidak terkonfirmasi. Carlos pun memegang rekor tertinggi sebagai bounty tertinggi di Vietnam dan rekor *** setiap penembak J-2 di Vietnam. Di Perang Vietnam pun, Hathcock pernah diberi tugas yang sangat menantang dan membutuhkan kesabaran, yaitu merayap kurang lebih 2,5 km yang ditempu secara perlahan dan nyaris memakan waktu 4 hari demi *** Jenderal Vietnam Utara. Setelah menempu jarak sekitar 732 meter, akhirnya Carlos Hathcock berhasil *** Jenderal Vietnam Utara dengan tembakan tepat di dada. Nah, setelah 20 tahun perlainan, Carlos Hathcock yang memiliki julukan White Feather ini, akhirnya meninggal dunia pada 23 Februari tahun 1999 di umur yang ke-56 tahun di Virginia, Amerika Serikat. Carlos Hathcock pun meninggal dengan berbagai penghargaan, seperti Silver Star, Navy Commendation Medal, dan Purple Heart. 2. Tatang Koswara Selanjutnya ada Tatang Koswara, yang merupakan penembak J-2 TNI Angkatan Darat terbaik di Indonesia. Beliau lahir pada 12 Desember tahun 1946 di Bandung, Jawa Barat. Dalam buku Sniper Training, Techniques and Weapons, karya Peter Brokesmith terbitan tahun 2000, nama Tatang Koswara ini masuk dalam daftar 14 besar Sniper's Roll of Honor di dunia. Tatang Koswara bertugas sebagai sniper di Perang Timur-Timur pada tahun 1977 hingga 1978. Di perang ini beliau diberikan dua tugas, yaitu melumpuhkan kekuatan musuh, dan masuk ke jantung pertahanan dan mengacaukan pertahanan lawan. Nah, lawan yang dihadapi Tatang Koswara pun bukanlah musuh yang lemah, tetapi adalah pasukan Fretelin yang memiliki skill Guerrilla yang hebat dan tahu persis medan di Timur-Timur. Tatang yang memiliki nama Sandi Siluman III ini pun berhasil menembak lebih dari 40 orang anggota kerebo hutan Fretelin. Pada tahun 1996 pun, Tatang Koswara pensiun dari militer, dengan pangkat terakhir pembantu Lieutenant I, dan dikenal dan terdaftar sebagai salah satu penembak jitu terbaik di dunia. Tatang yang pernah menjadi mimpinan tamu di program Hitam Putih Trans 7 ini pun, akhirnya meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung pada 3 Maret tahun 2015 pada jam setengah delapan malam. Sebelum meninggal pun, Pak Tatang sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya, yaitu, pada saat kaki saya tertembak saat saya lari, saya bingung karena takut masih dikejar oleh musuh, dan saya sudah siap *** pada saat itu. Tapi sebelum saya ***, saya mencabut ikatan dan foto di kepala saya, lalu saya ikatkan ke luka yang tertembak untuk menetupi lubang peluru tersebut, lalu sejak itu saya jalan merangkak dengan ikatan yang ada di kaki saya, lalu berpikir, kalau sampai *** pun, maka ketika aku ***, darahku harus ada di merah putih. Sebelum kita ke nomor 1, kalau kamu suka dengan konten-konten dari channel Top 5 Merdeka, maka jangan lupa juga follow akun Instagram admin Top 5 Merdeka, karena di sana kita juga akan mempost berbagai 5 fakta-fakta menarik hampir setiap hari. Linknya ada di deskripsi. 1. Simo Haiha Yang terakhir ada Simo Haiha, yang merupakan seorang sniper asal Finlandia. Simo lahir pada 17 Desember tahun 1905 di Rautjarvi, Finlandia. Nah, Simo Haiha sebenarnya hanyalah seorang pertani dan pemburu yang telah melewati masa wajib militer satu tahunnya. Namun, sniper yang memiliki jurukan White Death ini dikenal sebagai sniper paling mematikan di dunia. Ketika Uni Soviet menyerang Finlandia pada tahun 1939, dalam Perang Musim Dingin, ia memutuskan untuk membantu Finlandia. Dan hanya dengan menggunakan senapan standar, Simo pun mampu memiliki rekor *** terbesar dalam peperangan. Dalam peperangan melawan Soviet ini, Simo Haiha berhasil *** 705 orang tentara Soviet hanya dalam kurun waktu kurang dari 100 hari. Bahkan angka ini pun adalah angka yang terkonfirmasi, karena diperkirakan ada ratusan lagi korban Simo Haiha. Nah, yang lebih mencengangkan, semua *** yang dilakukan oleh Haiha ini menggunakan sniper yang terbilang kuno, bahkan tidak memakai lensa pembidik seperti halnya senapan sniper. Berbagai usaha untuk menghentikan Simo Haiha pun sudah dilakukan. Mulai dari Uni Soviet yang mengirimkan pasukan khusus, serangan artileri, mengumpulkan tim yang terdiri dari sniper-sniper hebat, hingga karapet bombing. Namun tak satu pun yang berhasil menghentikan Simo Haiha. Malah sebaliknya. Haiha memang dikenal sebagai sniper yang cerdas. Dia memakai baju serba putih, termasuk topeng putih yang menutupi wajahnya, sehingga mustahil melihatnya ketika bersembunyi di salju. Dari sinilah ia mendapatkan julukan White Death itu. Hingga pada tanggal 6 Maret tahun 1940, seseorang yang bisa dibilang beruntung berhasil *** ke Haiha di kepala, dengan peluru peledak. Lalu ketika ditemukan, dan dibawa kembali ke markas, setengah dari kepala Haiha telah ***. Namun serangan ini pun tak mampu *** si Moeha. Melainkan ia hanya mengalami cacat wajah, secara permanen setelah koma, dan pulih selama beberapa tahun. Nah, si Moeha akhirnya meninggal dunia, pada tanggal 1 April tahun 2002, di usia yang ke-96 tahun, di rumah sakit khusus veteran perang. Di masa-masa pensiunnya ini pun, si Moeha pernah ditanya, apakah ia menyesal, telah *** begitu banyak orang. Ia berkata, Aku hanya menjalankan tugasku, itu yang aku lakukan, sebaik mungkin akan kulakukan. Jadi itulah dia, 5 sniper terhebat sepanjang masa, versi top 5 merdeka. Jangan lupa kasih like video ini, jika kamu suka, share juga video ini, ke suruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan nonton juga video-video menarik lainnya, dari channel ini.